Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung keputusan Presiden Jokowi Dodong melibatkan TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Upaya pemberantasan terorisme ini harus didukung dengan payung hukum yang jelas. Nur Wahid mengatakan perlu adanya payung hukum yang jelas untuk memperkuat fungsi TNI dalam upaya pemberantasan jaringan teroris. Keputusan Presiden Jokowi mengenai pelibatan TNI membantu Polri menanggulangi dan memberantas teroris harus didukung. Namun mestinya diatur dalam sebuah regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Ia mengatakan sebenarnya pelibatan TNI dalam memberantas terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun dalam undang-undang itu kewenangan TNI dibatasi. TNI hanya berstatus BKO atau dibawa kendali operasi kepolisian. Secara prinsip segala upaya untuk memberantas terorisme kita dukung ya. Tapi tentu harus mempergunakan payung hukum yang cukup supaya tidak menghadirkan malah ketika cimpang siuran dan atau penggunaan wewenang yang berlebihan sehingga akan menghadirkan problema terkait dengan pemberantasan terorisme. Bahwa kemudian pihak TNI bisa dilibatkan itu sudah ada dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Melalui prinsip BKO itu dimungkinkan. Jadi kalau reka-rekaan polisi memerlukan bantuan dari reka-rekaan dari TNI itu bisa dimintakan. Dan itu legal. Jadi karenanya kalau memang kemudian itu bagian dari para payung hukumnya benar dan legal.